assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat kalian dimanapun anda berada jadi pagi ini kita akan lihat bibit yang akan kita semai kemarin kami pergi ke kiosk petanian sekitar semangat hari kami insyaallah akan menyemai benih tomat ini rustin benih tomat unggulan jadi ini dari bunga matahari setiap bunga matahari seperti ini kemudian ada juga insyaallah kami akan menyemai mahameru mahameru cabai oke dari bunga matahari juga kemudian dan kami akan menalami di pinggiran sawi ini timun wah ada beberapa yang tumbuh ya sekitar satu dua tiga empat lima enam hanya enam pokok yang tumbuh timunnya untuk jenis ini kita model 21 yang di timun hibrida F1 kita pakai yang lain berbeda dengan yang kemarin dan sedikit untuk semai sawi tapi hanya sedikit saja kita fokus ke timun kemudian ke cabai dan ke tomat hingga banyak karena kita hanya punya beberapa bedingan dua sampai tiga bedingan aja itu kita pakai kita akan manfaatkan untuk selengkapnya ikuti video singkat dari kami kurang lebih durasi enam menit ya lima sampai enam menit Oke ikuti kesalahan kami oke ini adalah sekam bakar kemudian kita akan menggunakan kokokit ya kita akan menyemai nah jadi disini ada kokokit yang sudah halus kemudian ada kokokit yang masih kasar dan ada sekam bakar nah perbandingannya satu 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 nanti akan kita campurin satu sebagai media semayan kita nanti akan dicampur di sana tanah yang sudah kita gemburkan Oke secampur saja langsung jadi ini tanah tanah yang sudah kita kita gemburkan barusan kemudian ini jangan di ini biarkan aja sebagai pelubuk leganik alami ini akan menyatu pada tanah jadi caranya sama adalah kita buka dulu kebakarnya seperti ini ini ada sebut kelapa atau kokokit yang masih kasar ini ada sebut kelapa atau kokokit yang masih kasar oke nah seperti ini kita sebar saja kemudian kita campur lagi kokokit yang sudah halus untuk teksturnya lebih halus ketimbang kokokit yang ini kasar lebih halus ya oke kita tabur saja setelah sudah tercampur ini kita aduk rata antara kokokit kasar kokokit halus sekam bakar dan tanah oke aduk rata udah siap jadi seperti ini ukurannya kita akan langsung semai saja oke oke kita semai tomat cabe dan sedikit sawi sedikit saja oke ini cabenya yang maha meru kita langsung semai saja bismillah tidak usah terlalu banyak ya kita sisakan sedikit nah kemudian di sebelahnya tomat ya yang rustin di sebelahnya bismillah kita sisakan sedikit juga nah antara cabai dan tomat nanti bersebulan saja seperti ini jadi seperti ini sembahnya ini kita langsung tutup saja menggunakan ini alasan tanah sedikit seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita tutup gunakan ini kokokit yang kasar nah nah kemudian di sebelah sini nanti kita akan semai sawi kita pakai juga sekam yang belum dibakar ini kita siapkan untuk menyemai sawi sawi hijau ini kita sudah buka ya nah nih seperti itu dalamnya kita langsung semai aja bismillahirrahmanirrahim udah dikit aja nggak usah banyak oke setelah itu kita tabur pasir campuran-campuran tadi diatasnya tipis aja nah tipis aja tipis aja seperti ini oke dan kita tutup lagi gunakan nih kokokit yang masih kasar oke seperti itu jadi sangat simpel ya sobat millennial secara menyemai oke jadi kita tinggal siram pagi dan sore insyaallah kalau untuk sawi itu dua hari udah pecah ya cabai udah pecah muncul kunas untuk tomat dan cabai itu sama nanti akan kita lihat kurang lebih 3 sampai seminggu nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat melalui mana pun anda berada salam pertanian maju mandiri modern setelah kita semain ini bisa gunakan air biasa jadi untuk semain itu sebaiknya kita gunakan ini bisa beli harga itu menurutur ini ini kita gunakan supaya tidak ngerisak semain itu ini 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 selamat menikmati